Dan belanja negara tahun 2022 menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi Indonesia usai dihantam pandemi. Pasalnya hingga kuartal ketiga 2022 lalu, ekonomi Indonesia berhasil tembus atau tumbuh di angka 5%. Selain itu, Indonesia juga masih bisa bertahan di tengah terpaan geopolitik dengan jaring pengaman dari APBN. Pemerintah mencatat kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih tumbuh positif. Dengan realisasi belanja negara per 14 Desember 2022 sebesar Rp2.717,6 triliun atau mencapai 87,5%. Belanja negara tercatat juga tumbuh hingga 11,9%. Walaupun ekonomi global dihadapi tantangan inflasi dan suku bunga tinggi karena perang di Ukraina, nyatanya APBN masih berhasil menahan tekanan tersebut. Sehingga APBN itu kemudian menjadi satu alat yang mencari keseimbangan. Keseimbangan gitu ya. Kalau harga minyak di dunia lagi naik dengan sangat cepat seperti tadi, harga batu bara juga meningkat, gimana ditransmisikan ke dalam negeri? Nah, di situ pemerintah step in. APBN step in. Makanya subsidi energi meningkat. Kenapa subsidi energi meningkat? Supaya harga di dalam negeri jangan meningkat terlalu cepat. Tapi kalau supaya harga di dalam negeri tidak meningkat terlalu cepat, harus ada yang bayar. APBN bayar dulu, nggak apa-apa. Tapi kemudian kita punya kegiatan ekonomi bisa berlangsung terus pemulihan, bisa jalan terus. APBN juga menjadi salah satu instrumen yang membuat ekonomi Indonesia bisa bertahan. Penyesuaian alokasi anggaran dengan optimal menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan pada tahun 2023 yang dinilai masih cukup berat. Tahun 2022 ini dengan kita bisa menurunkan defisit ya ke 2,38% dari PDB, itu berarti dengan kata lain ada sejumlah pembiayaan APBN utang yang nggak kita ambil. Kita nggak lakukan. Itulah esensi defisit itu turun. Tadinya diperkirakan defisitnya 4,5% dari PDB, sekarang hanya 2,38%. Kita menjadi efisien. Efisien di situ dalam pembiayaan kita. Nah, nanti pasar global itu ya, pasar global keuangan itu melihat Indonesia, oh Indonesia efisien ya, dalam konteks belanja dan operasi APBN-nya. Kalau efisien, biasanya itu kita nanti akan dapat gain-nya. Kita dapat manfaat. Kita masuk ke tahun 2023 sebagai perekonomian yang bisa punya pertumbuhan ekonominya di atas 5%, punya inflasi yang terkendali dibandingkan negara-negara lain, punya defisit APBN-nya, operasi APBN dengan defisit yang relatif rendah, bahkan lebih cepat daripada janji kita. Janjinya kan 2023 kita di bawah 3%, ternyata 2022 kita sudah bisa di bawah 3%. Ramalan IMF terkait sepertiga negara akan jatuh ke dalam resesi pada 2023 menjadi pengingat bagi Indonesia dan APBN. Bahwa hasil positif yang diraih kemarin diharap dapat terus dipertahankan dan memberikan bantalan bagi ekonomi bumi bertiwi. Agnes Purba, Jeff Anderson, Jakarta